Intro Shalom salam sejahtera para penyelesa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi video sekolah sabat 10 menit Yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran terakhir dari kitab wahyu Dengan judul aku menjadikan segala sesuatu baru yang merupakan pelajaran ke 13 Dari kantor artetrack.id Saya akan membacakan hata falannya yang tertulis dalam wahyu pasal 21 item ke 5 Dikatakan demikian Ia yang duduk di atas tahta itu berkata Lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru dan firmannya Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar Saudara-saudara aku sepanjang satu kuartal ini kita pelajari bagaimana Johannes dari Pulau Patmos menyingkap, mengungkap Keadaan dunia pada akhir jaman Dari buku yang dia tulis dalam kitab wahyu Dan kehancuran babel pada akhir jaman Merupakan kabar buruk bagi mereka yang bekerjasama dengan sistem agama Bekerjasama dengan kemurtatan Yang terus menghancurkan umat Allah Dan yang paling parah lagi Kuasa politik, kehidupan sekuler dan juga hal-hal yang berbau sekularis Membuat dunia ini semakin buram Namun dengan hancurnya babel Maka doa dari umat Allah dikatakan Dan meterai kelima sudah terjawab Yang mengatakan berapa lama lagi Jawabannya adalah sangat singkat Dan inilah yang mengatakan kepada semua umat percaya Bahkan buku wahyu memberikan jaminan yang benar Jaminan yang pasti Bahwa kejahatan, penindasan, dan perintahan akan berakhir Kapan? Ketika Kristus datang ke dunia ini Dan dia mengatakan kerajaan yang kekal Bahkan dia akan menghancurkan iblis dan segala kejahatannya Dan semua pengikutnya Sehingga tepatlah judul sekolah sahabat pekan ini yang mengatakan Aku menjadikannya segala sesuatu baru Bagaimana itu? Hari minggu dibuka dengan pernikahan anak nomba Kalau sudah baca buku wahyu pasal 19 ayat 6-9 Dan buku Yohanes pasal 14 ayat 1-3 Maka kedatangan Yesus digambarkan sebagai pernikahan Anak nomba Dimana Tuhan menggunakan lambang pernikahan Sebagai ilustrasi kedatangannya Apa yang dia buat? Dan pelajaran apa yang kita akan lihat? Saudara-saudara dalam tradisi Timur Tengah Ketika seorang yang menikahi mempelai wanita Maka dia akan datang ke rumah mempelai wanita Menyiapkan segalanya Membeli Membayar maharnya Bahkan Menyediakan apa yang dia butuhkan Setelah itu Maka dia akan pulang Kembali untuk menyediakan tempat Dimana mereka nanti setelah menikah akan tinggal Setelah disediakan tempat Maka mempelai pria ini datang kembali Untuk menjemput mempelai wanita Dan membawa dia pulang ke tempat yang dia telah siapkan Untuk pengantin wanitanya Sama seperti itu Ternyata Yesus Telah melakukan hal tersebut 2000 tahun yang lalu Ketika dia mengatakan Aku akan datang kembali Karena sekarang Aku pergi ke sana Untuk menyediakan tempat bagimu Dan bila mana aku telah menyediakan tempat bagimu Maka aku akan datang kembali Dan membawa kamu ke tempatku Supaya di tempat dimana aku ada Kamu pun berada Dan itu yang telah terjadi Sehingga Wahyu 19 ayat 8 Menyatakan Mengekspresikan Bahwa lenan halus yang putih Bersih diberikan kepada mempelai Wanita oleh Kristus Saya mau kita akan baca paragraf ke Tiga harimi yang berdikatakan demikian Wahyu 19 ayat 8 Menyatakan bahwa lenan halus yang putih Bersih diberikan kepada mempelai Wanita oleh Kristus Hal ini menunjukkan bahwa Umat Allah Tidak memiliki jasa Atas perbuatannya Jubah umat Allah Melambangkan Tindakan kebenaran Dari orang-orang Kudus Suatu tindakan yang dihasilkan Lewat Penyatuan mereka Dengan Kristus Yang hidup dalam diri mereka Jubah ini Terlalu dicuci Dalam darah Anak Domba Tuci dalam darah Anak domba Dengan kata lain Bahkan dikatakan Jubah yang disediakan Kristus ini Alah kebutuhan terbesar Dari umat Allah Jubah ini Merupakan Lambang Bagaimana Kristus hidup Dalam diri kita Jubah ini Mengindikasikan Bahwa Roh Kristus Adalah diri kita Dan kehidupan kekal Adalah diri kita Dan diberikan untuk semua Sebagai syarat Untuk kita masuk ke sorga Kenapa itu terjadi Karena hari Senin Dan Selasa Perang Harga Medo Harmageddon Telah berakhir Perang besar Telah berakhir Bahkan dikatakan Ketika perang ini terjadi Maka akan nampak Awan hitam kecil Dari Dari kejauhan di angkasa Semakin lama Semakin dekat Dan itu akan membuat Manusia boleh melihat Bahwa terang tersebut Semakin besar Dan menjadi awan putih Itulah dikatakan Tanda anak manusia Yang datang ke dunia ini Untuk Menyemput Manusia Maka ia akan berperang Ia akan menghakimi Dan berperang Dengan adil Dan dengan jenian sorga Yang diekspresikan Dalam paragraf ketiga Dikatakan Dengan jenian sorga Malaikat Kudus Suatu kelompok Maka yang tak terhitung Banyaknya menyertai Dalam perjalanan Langit Seolah-olah dipenuhi Oleh bentuk-bentuk Yang bercahaya Artinya apa Berlaksa-laksa Malaikat Malaikat yang menyerah Menyertai dia Dan dalam Buku Wahyu Dikatakan Sorga Sunyi-senyap Selama berapa Setengah jam Artinya itu Perjalanan dari sorga Ke bumi ini Bahkan Wahyu 19 Menggambarkan Dua jamuan Yang pertama Dikatakan apa Anda yang akan makan Atau anda dimakan Begitulah kehidupan ini Dimana Semua kekuasaan sekuler Dan agama Yang telah berkonspirasi Melawan dia Pada akhirnya Dihancurkan Dan umat tebusannya Telah dibebaskan Untuk menikmati Masa kekaran Dan setan pun apa Berakhir Ketika manusia Dijemput Maka selama Seribu tahun Manusia akan tinggal Di sorga Dan Setan pun dirantai Ingat Kata rantai disini Bukan rantai Seperti yang kita tahu Saat ini Rantai situasi Rantai keadaan Dimana setan Tidak akan bisa Berbuat apa-apa Karena di bumi semua Alah orang-orang jahat Dan tidak ada seorang pun Yang dia akan ganggu Dia akan goda Dia akan jatuhkan Dan dia akan apa Akan Cobai Maka dikatakan Dia dirantai Secara situasi Dan apa yang terjadi Di sorga Selama seribu tahun Yang dilakukan Oleh Umat Tuhan Di sorga Memuji muliakan namanya Namun ada satu yang istimewa Sundara Sundara boleh baca Paragraf ke Tiga Bagian B Dikatakan demikian Pada masa seribu tahun Allah mengizinkan Umat tembusan Untuk melihat Semua buku Catatan sejarah Agar mereka Mendapatkan jawaban Atas setiap pertanyaan Sehubungan dengan Keadilan Tuhan Dalam setiap Keputusannya Sehubungan dengan Orang-orang yang tidak Memperoleh hidup kekal Dan demikian juga Pertanyaan-pertanyaan Tentang pimpinannya Dalam kehidupan mereka Bahkan dikatakan Pada akhir masa seribu tahun Semua pertanyaan Sehubungan dengan Keadilan Allah Telah dijawab Untuk selamanya Sehingga Tidak oleh keraguan Dan ketuduhan Iblis itu tidak Berdasar Ada pertanyaan Nanti Kenapa si Masuk sorga Kenapa si Benda Kenapa pendeta Sony tidak Masuk sorga Kenapa Si perampok Masuk sorga Disinilah Sudara Kenapa Pada masa seribu tahun Nanti Dan setelah Masuk seribu tahun Apa terjadi Akhirnya seribu tahun Maka Tuhan Memberikan langit baru Dan bumi yang Baru Setelah dosa dihapuskan Dunia akan diubah Menjadi rumah Bagi umat tembusan Dan bagaimana Keadaan bumi Ingat Kata langit Dalam adat Disini ada tiga Langit tempat burung-burung Yang kedua Langit tempat bintang-bintang Dan yang ketiga Langit dimana Allah Berada Atau bertempat Tinggal Yang dalam bahasa Yunan disebut Kainos Nah Ketika Akhir seribu tahun Ini terjadi Maka Tuhan siapkan Dunia baru Dunia ini Akan diperbarui Kalau ekspresi Yohanes mengatakan Tidak ada lagi Laut disana Kata laut disini Bukan Bukan harafia Berarti Tidak ada laut Namun Sekolah sahabat katakan Ini merupakan Suatu Ekspresi Dia ketika Dari puluh Patmos Melihat Diseklinya laut Yang menjadi Lambang pemisah Atau penderitaan Dengan kata lain Di dunia baru Bagi Yohanes Tidak ada lagi Penderitaan Bahkan dikatakan Ada persamaan Antara Eden Dan dunia baru Itu apa Kehidupan bebas Penderitaan Kesempurnaan Dan hadirat Allah Ada di tengah-tengah kita Dan ide ini Telah disampaikan Oleh Maria dan Martha Pada saat Kematian Sudara Lazarus Ketika mereka Mengatakan apa Dunia baru Akan memastikan Kebebasan dari sakit Dan penderitaan Yang kita alami Dan itu yang dikatakan Dan Pelajaran terakhir Dikatakan Di dunia baru ini Tuhan akan Mendidikan Jerusalem Baru sebagai Ibu kota Dari bumi yang baru Ibu kota Dari bumi yang baru Dimana Kota ini Dikelilingi tembok Yang tingginya Dengan 12 gerbang Pagi Tembok semuanya Tiga gerbang Di masing-masing sisi Dan yang paling luar biasa Lagi ini Dikatakan apa 12 ribu panjangnya Stadia panjangnya Dan memiliki 12 sudut Dan ukuran temboknya 144 ribu stadia Angka ini Memangkan kesempurnaan Dengan kata lain Sudara Jerusalem baru Memangkan Ibu kota Dari bumi baru ini Bagaimana ini Apa yang kita lihat disana Apa interiornya Dikatakan apa Dalam Jerusalem baru Ada air Sungai kehidupan Yang mengalir dari Tata alam Berbeda dengan Sungai Babel Dimana Umat Allah duduk Di tipinya Merindukan kota Jerusalem Namun disini Air kehidupan Mengalir dari Tata alam Bahkan dikatakan Di kedua sisi sungai itu Ada pohon kehidupan Yang daunnya digunakan Untuk menyembuhkan Bangsa-bangsa Penyembuhan disini Bukan berarti apa Penyakit Tapi Itu menunjukkan Penyembuhan luka Dalam hati Yang disembuhkan Halangan Yang misalkan Manusia Sepanjang sejarah Dengan kata lain Semuanya Anggota Kota Hidup Sempurna Dan akan terus kekal Sampai selama-lamanya Pertanyaannya Maukah Anda hadir di sana Buku Wahyu ini Menjawab semuanya Semoga saya Tuhan Kita semua Dan seluruh umat percaya Akan bisa hadir di sana Asalkan kita mantulkan Tabiat Kristus Tuhan memberkati kita Kita berdoa Bapak di sorga Terima kasih Tuhan Karena berkatmu Terima kasih karena mahatmu Dan terima kasih karena pengasihanmu Pelajaran terakhir Dalam buku Wahyu ini Akan Membuka mata hati kami Untuk lebih dekat kepadamu Berkati hambamu Berkati juga Sahabat kami Di arah track.id ini Dan juga semua Yang telah Berpartisipasi Sempurna Kanduah kami Tuhan Lalu sekian berdoa Amen Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!